Halo teman-teman kembali lagi di channel saya di channel kurniawan tutorial sebelum channel ini ada baiknya teman-teman terus lancar tangan secara bersih dan selesaikan kesehatan terus lancar channel ini di rumah saja nah di device saya yaitu iPhone 8 mendapatkan pembaruan iOS 14,5 terbaru nah ini ya ada tulisan pengaturan ini dan ada notifikasi 1 nah saya akan masuk ke pengaturan saya akan masuk ke umum ke pembaruan perangkat lunak nah ada pembaruan iOS 14,5 ukurannya yaitu 1,17 gigabyte nah penjelasannya iOS 14,5 menyertakan pilihan untuk membuka iPhone dengan Apple Watch saat menggunakan masker wajah menambahkan dukungan untuk air tag memperkenalkan variasi warna kulit terpisah untuk emoji dengan pasangan dan transparasi pelacak app memungkinkan Anda untuk mengontrol app mana yang diizinkan untuk merecek aktivitas Anda di app serta situs web perusahaan lain untuk informasi mengenai konten keamanan pembaruan perangkat lunak Apple kunjungi situs web nah ini ya nah lalu untuk saya lebih lanjutnya ini ya nah ini mulai emoji Siri privacy Apple Music podcast peningkatan 5G ya dukungan sim ganda mungkin konektif 5G di jalur menggunakan data celuler di model iPhone 12 ini device saya masih belum 5G ya masih LTE ya lalu untuk peta pengingat terjemahkan bermain game carplay rilis ini juga memperbaiki masalah berikut pesan di bagian bawah topik mungkin disembunyikan oleh papan ketik dalam kondisi tertentu pesan yang dihapus mungkin masih muncul di pencarian spotlight mel tidak memuat email baru tab iCloud mungkin tidak muncul di safari rantai kunci iCloud dapat terhalangi untuk dimatikan pengingat dibuat melalui Siri sistem laporan kesehatan baterai akan mengkalibrasi ulang kapasitas baterai maksimum di model iPhone 11 optimalan untuk mengurangi tampilan ilau redup yang mungkin muncul pada level kecerahan yang dikurangi dengan latar belakang hitam di model iPhone 12 perutean audio Airpods ke perangkat yang salah untuk pengalian otomatis pemberitahuan pengalian otomatis Airpods mungkin hilang atau diduplikatkan mengenai konten common pengalian otomatis perangkat pengalian otomatis web ini nah ini ya pembaruannya sangat banyak ya nah saya akan coba untuk memperbaruinya ya nah untuk memperbarui sampai selesai saya akan percepat video ini atau saya potong video ini ya nah saya sudah memperbarui device saya atau perangkat saya iPhone 8 ke iOS 14,5 nah saya akan perlihatkan ya saya akan masuk ke pengaturan masuk ke umum lalu mengenai nah ini ya versi perangkat lunaknya 14,5 dan modelnya iPhone 8 nah ya saya sudah memperbaruinya dan di bagian penyimpanan ya penyimpanan ini yang saya lihat adalah perubahan dari segi penyimpanan ya ini ya ini sebelumnya saya akan perlihatkan yang sebelum di perbarui yang itu yang sebelum diperbarui yaitu sistem 6,49 giga lainnya 7,9 giga byte ya nah untuk yang sudah diperbarui perubahannya yaitu sistem 6,61 giga lainnya 4,47 gigabyte nah perbedaannya ini ketara ya dari sini ya nah lalu perubahan apalagi yang terjadi setelah di update ke 14,5 ios 14,5 nah nanti saya akan coba hp saya atau device saya nah itu tadi adalah tentang pembaruan secara resmi ios 14,5 ya di iphone ya hari ini ya hari ini nah bagi teman-teman pengguna iphone silahkan teman-teman perbarui perangkat lunaknya ya ke ios 14,5 nah terima kasih dalam tonton channel ini jangan lupa klik subscribe like, komen, dan share dan klik tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial dan agar selesai terus berkembang terima kasih selamat menikmati